Pertanding dan Alhamdulillah berkat bisikan Ketua Umum PP Inkanas kepada Ketua Umum PP Korki akhirnya beliau mengizinkan anak-anak tersebut untuk ikut dalam selektasi yang akan datang. Sampai saat ini memang di Ciloto dari atlet-atlet di seluruh Indonesia yang terbanyak dari Inkanas. Dan kami berharap banyak bahwa atlet-atlet tersebut nanti dapat menunjukkan prestasi terbaiknya. Bapak Ketua Umum juga telah menggariskan beberapa pelatih antara lain ada Sensei Robert Carli itu salah satu pelatih yang kami usulkan juga ketika disebut namanya kami mengusulkan beliau untuk menjadi pelatih bersama Pak Tono Suud. Kemudian yang ke Vietnam juga kami menunjukkan salah satu pelatih dari Inkanas atas nama Mursalim. Selamat untuk Pak Mursalim untuk nanti bersama-sama kami ke Vietnam. Mudah-mudahan kita bisa mempersembahkan medali-medali terbaik untuk Indonesia. Untuk persiapan Asian Games yang akan datang, kemarin kami baru saja membuka, mewakili Ketua Umum juga, kami membuka workshop untuk Panitia Asian Games. BPN Kanas diwakil oleh Pak Elfendri yang kemarin secara beliau yang akan nanti mengatur ada dua wasit, empat wasit Indonesia yang akan ditugaskan di dalam Asian Games nanti dan salah satunya adalah Dari Inkanas. Dan saat ini Indonesia telah memiliki dua wasit BKF. yang pertama atas nama Donald dan yang kedua atas nama Elfendri dari Inkanas. Itu sesuatu yang membakakan dan kita sedang mengusung lagi beberapa wasit-wasit yang diharapkan ke depan akan menjadi pelapis dari wasit-wasit internasional kita. Kami berharap bahwa melalui Kongres hari ini akan melahirkan pengurus terbaik, atlet-atlet terbaik. Kami mencatat betul bahwa di bawah kepemimpinan Pak Badruddin Haiti, Inkanas tumbuh dan berpreta ke luar biasa. Kami mencatat betul itu ya karena belum pernah Inkanas leading dari Inkei, tapi kali ini leading dari Inkei. Tepuk tangan. Kebetulan saya pemegang dan tuju Inkei, jadi mengakui, mengakui kali ini ya. Tapi sekali lagi bahwa Inkanas sebagai perguruan karate yang sebetulnya cukup lama dan senior, dan memiliki atlet-atlet terbaik yang kami berharap bisa memberikan kontribusi besar untuk kejayaan karate di Indonesia. Di bawah bimbingan Bapak Menpora nantinya. Ya Bapak Menpora selama ini cukup aktif. Kami belum lihat Pak Elong di sini. Ada adik Pak Elong? Iya Pak Elong. Jadi kami selama ini dengan beliau ya. Sekali lagi kami ucapkan selamat berkongres. Semoga dapat menghasilkan keputusan kita terbaik untuk kejayaan karate di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karate os. Salam hormat dari Ketua Umum Bapak Jenderal Gadot Turmantio yang hari ini tidak bisa hadir. Dan menitipkan salam untuk Bapak Baturuddin Haidi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Baik hadirin yang kami hormati Acara selanjutnya Sambutan Menpora Republik Indonesia Yang pada kesempatan kali ini Akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pengembangan Ilmu Teknologi Dan Kesehatan Olahraga Nasional Kepada yang terhormat Bapak Edi Nurindra MSI Kami silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam olahraga, Jaya Salam olahraga, Jaya Terima kasih Salam karate, Os Yang kami hormati Menteri Kooperasi dan UKM Bapak Taufik Yang kami hormati Bapak Kapolri Yang dalam hal ini Diwakili oleh Bapak Ejen Paul Baike Yang kami hormati Ketua Umum PB INKANAS Bapak General Penawiran Badrudin Haiti Yang kami hormati Ketua Umum KONI Pusat Yang dalam hal ini Diwakili oleh Ibu Dr. Rosinur Sajjati Yang kami hormati Ketua Umum PB PORKI Yang dalam hal ini Diwakili oleh Bapak Erik Yang kami hormati Bapak Kapolda Mitra Jaya Atau yang mewakili Yang kami hormati Seluruh Ketua Pengprop Perburuan INKANAS Seluruh Indonesia Yang kami hormati Atid dan pelatih Yang dipersiapkan Untuk mengikuti Event Asian Game 2018 Yang kami hormati Para undangan Serta hadirin Yang berbahagia Ijitkan Kami menyampaikan Permohonan maaf Bapak Menteri Pemuda dan Olaraga Bapak Imam Narohi Yang Pada hari ini Beliau berhalangan hadir Dan mewakili kepada kami Beliau sedang ada Acara Di Terima kasih telah menonton!